Hampir 3 bulan resmi dibuka ke publik, Kebun Raya Jagadnata di Jembrana kini mulai diminati wisatawan maupun warga lokal sebagai tempat liburan alternatif. Tak hanya bisa melihat koleksi ribuan tanaman endemik, upakara hingga tanaman obat-obatan, di Kebun Raya Jagadnata pengunjung juga bisa puas, bersuafoto, bahkan melakukan foto pre-wedding. Masuk ke Kebun Raya Jagadnata yang berada di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Dauwaru, pengunjung langsung dibuat takjub. Dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare, Kebun Raya ini tampil megah menghadirkan ribuan koleksi tanaman, mulai tanaman endemik, upakara hingga tanaman obat-obatan atau usade. Tak hanya bisa melihat ribuan koleksi tanaman, pengunjung juga bisa puas, bersuafoto, ataupun melakukan foto pre-wedding dengan latar aneka tanaman bunga yang menghiasi taman yang indah. Lebih ke dalam, wisatawan juga bisa melihat kemegahan pura Jagadnata yang tepat berada di areal tengah Kebun Raya. Nah, lelah berkeliling pengunjung bisa melepas penat sembari bersuafoto dengan latar kolam nan indah yang begitu memanjakan mata. Dibuka ke publik sejak 5 Desember 2019 lalu, Kebun Raya Jagadnata kini mulai menjadi pilihan warga maupun wisatawan yang ingin mengisi liburan bersama keluarga. Nah, tadi pas lewat, luar biasa saya lihat juga. Makanya saya perlu kunjungi juga, karena saya baru datang dari Bendung Palosari di Melayu. Setelah saya lewat, saya lihat ada tempat yang untuk jalan-jalan saya coba lihat masuk, luar biasa di sini. Penataannya juga, penataan taman-tamannya juga luar biasa. Bagus ini, dipertahankan saja. Mungkin tolong dikebersihannya saja. Kayaknya mungkin karena hari raya, tukang bersihnya mungkin nggak bekerja mungkin. Di Kelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrane bersama Satuan Kerja Kementerian PUPR, pengunjung Kebun Raya Jagadnata pun diharapkan dapat ikut merawat ribuan koleksi tanaman, serta menjaga kebersihan area Kebun Raya. Di Kebun Raya ini kita sudah kurang lebih itu sudah 80% tanaman koleksi tertanam, namun kemarin itu ada kendala pada saat musim kamarau panjang, kita hanya bisa melakukan penyelamatan terhadap tanaman koleksi, dan beberapa juga ada yang mati. Kemudian untuk di Kebun Raya juga kami perlu sampaikan kepada pengunjung, karena kami terbatas terhadap sarana, prasarana, dan tenaga, kami mohon kepada pengunjung untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Dirancang dengan konsep tematik memadukan konservasi tumbuhan, edukasi, penelitian botani, dan rekreasi, berbagai sarana penunjang lainnya juga telah hadir di objek wisata ini. Nah, buat Anda yang berencana berlibur ke negara Jembrana, Kebun Raya Jagat Nata bisa menjadi pilihan wisata edukasi yang murah meriah. Dari Jembrana Nyaman Sudika Ainews, melaporkan.